10 Kebiasaan Buruk Yang Menghancurkan Kepercayaan Diri 10 Kebiasaan Buruk Yang Menghancurkan Kepercayaan Pada Kemampuan, Kualitas, Dan Penilaian Seseorang, Dan Itu Berdampak Pada Hampir Setiap Aspek Kehidupan Kita. Termasuk Bagaimana Perasaan Kita Tentang Diri Kita Sendiri, Bagaimana Orang Lain Melihat Kita, Dan Bagaimana Kinerja Kita Di Sekolah Dan Di Tempat Kerja. Meskipun Kurangnya Kepercayaan Diri Dapat Menjadi Akibat Dari Kecemasan Sosial Yang Melemahkan, Atau Kondisi Kesehatan Mental Lainnya Yang Memengaruhi Persepsi Diri Seseorang, Namun Itu Tidak Selalu Terjadi. Anda Bahkan Mungkin Tidak Menyadari Bahwa Anda Memiliki Beberapa Kebiasaan Bawah Sadar Yang Sebenarnya Menghancurkan Kepercayaan Diri Anda. Mari Kita Lihat Beberapa Kecenderungan Dan Perilaku Ini Sehingga Anda Dapat Belajar Mengenalinya Dan Mulai Membangun Kebiasaan Sehat Sebagai Gantinya. Nomor Satu, Mengabaikan Penampilan Anda. Anda Sudah Tahu Pentingnya Kebersihan Yang Baik, Dan Tahu Bahwa Anda Harus Menjaga Kesehatan Dan Penampilan Anda. Salah Satu Hal Terpenting Yang Harus Diperhatikan, Adalah Ketika Anda Mengabaikan Penampilan Anda, Pada Dasarnya Anda Menunjukkan Rasa Tidak Hormat Pada Diri Sendiri. Selain Itu, Jika Anda Tidak Merasa Nyaman Dengan Penampilan Anda, Maka Harga Diri Anda Akan Terpukul, Terutama Ketika Menyangkut Situasi Sosial. Ini Mungkin Tampak Seperti Poin Yang Dangkal, Tetapi Merawat Penampilan Anda Dengan Benar-Benar, Dapat Sangat Membantu Membangun Kepercayaan Diri Anda. Nomor Dua, Terobsesi Dengan Kekurangan Kecil. Ketika Anda Bercermin, Apakah Anda Cepat Melihat Ada Kekurangan Kecil Dalam Penampilan Anda? Apakah Anda Terjebak Pada Kekurangan Ini, Dan Memperbesarnya Dalam Pikiran Anda Sampai Rasanya Hanya Itu Saja Yang Dapat Anda Lihat? Jika Demikian, Anda Harus Berhenti, Praktik Ini Beracun Bagi Kepercayaan Diri. Bahkan Jika Anda Berpikir Hanya Jujur Pada Diri Sendiri, Melihat Kekurangan Anda Dengan Hiperfokus Dapat Menyebabkan Anda Membenci Apa Yang Anda Lihat. Ketika Ini Terjadi, Perhatian Anda Berali Dari Mengagumi Semua Hal Yang Anda Sukai Tentang Diri Anda, Menjadi Terus Menerus Meneliti Semua Yang Menurut Anda Salah. Ritual Kritik Diri Ini Membuat Anda Merasa Sedih, Tidak Mampu, Dan Malu. Bukan Suasana Terbaik Untuk Pola Pikir Percaya Diri. Daripada Terobsesi Dengan Kekurangan Kecil, Cobalah Menggunakan Energi Yang Sama Untuk Melihat Kualitas Positif Dalam Diri Anda. Mungkin Terasa Aneh Pada Awalnya. Bagaimanapun, Kepositifan Seringkali Diperoleh Dengan Susah Payah Ketika Sinisme Telah Menjadi Kebiasaan. Tetapi Seperti Halnya Kebiasaan Baru Yang Layak Dikembangkan, Praktik Sehari-Hari Akan Mengubah Perasaan Anda Tentang Diri Anda Sendiri. Nomor 3. Berbicara Tentang Kelemahan Yang Anda Rasakan. Ada Garis Tipis Antara Mencela Diri Sendiri Dan Mengambilnya Terlalu Jauh. Meskipun Mencela Diri Sendiri Dimaksudkan Untuk Menunjukkan Bahwa Anda Adalah Orang Normal. Yang Tidak Menganggap Diri Anda Terlalu Serius. Itu Boleh, Namun Dalam Beberapa Kasus, Dianggap Sebagai Rasa Tidak Aman. Selain Itu, Jika Anda Terus Menerus Membuat Komentar Negatif Tentang Diri Anda, Orang Tidak Akan Memperhatikan Dan Bosan Mendengarkannya, Atau Mulai Berpikir Bahwa Mungkin Anda Sebenarnya Tidak Terlihat Hebat. Jika Anda Harus Mendiskusikan Kelemahan Misalnya Dalam Konteks Profesional, Seperti Wawancara Kerja, Bingkai Itu Sebagai Area Untuk Pertumbuhan. Ini Akan Menunjukkan Bahwa Meskipun Ada Hal-Hal Tertentu Yang Dapat Anda Tingkatkan, Ada Kemauan Dan Keinginan Untuk Mempelajari Keterampilan Baru, Dan Unggul Di Lebih Banyak Bidang Daripada Hanya Yang Datang Secara Alami. Nomor Empat, Lebih Dari Memuji Orang Lain. Ketika Anda Memuji Orang Lain Secara Berlebihan, Pada Dasarnya Anda Memberitahu Mereka Betapa Jauh Lebih Baik Mereka Daripada Anda. Tentu Saja, Penting Untuk Membangun Orang Lain, Tetapi Jika Anda Melakukannya Terlalu Banyak, Dan Membuat Diri Anda Menjadi Ikan Kecil Yang Dibandingkan, Maka Anda Akan Mulai Mempercayai Narasi Ini. Daripada Mengulangi Siklus Memuji Orang Lain Dan Merendahkan Diri Sendiri, Luangkan Waktu Untuk Menghargai Bakat Anda Sendiri. Ingatlah Bahwa Setiap Orang Memiliki Kekuatan Dan Kelemahan Yang Berbeda. Faktanya, Jika Kita Semua Sama, Maka Tidak Ada Dari Kita Yang Akan Menonjol Di Tengah Keramaian. Masing-Masing Dari Kita Memiliki Sesuatu Yang Istimewa, Yang Membuat Kita Unik. Jadi Jangan Lupakan Sifat-Sifat Positif Anda. Nomor Lima, Percaya Pada Pikiran Negatif Anda. Jika Anda Seperti Kebanyakan Orang, Anda Mungkin Mengalami Pikiran Negatif Tentang Diri Anda Dari Waktu Ke Waktu. Sayangnya, Jauh Lebih Mudah Untuk Mempercayai Hal-Hal Buruk Yang Kita Katakan Pada Diri Kita Sendiri Daripada Yang Baik. Dan Seiring Waktu, Jenis Pemikiran Ini Hanya Menurunkan Harga Diri Dan Kepercayaan Diri Anda, Dan Membuat Lebih Sulit Untuk Percaya Pada Diri Sendiri Dan Mencapai Tujuan Anda. Sementara Afirmasi Positif Dapat Membantu Membatalkan Beberapa Pola Pikir Ini, Yang Lebih Membantu Adalah Belajar Bagaimana Tidak Menganggap Self-Talk Negatif Anda Terlalu Serius Sejak Awal. Ini Akan Memungkinkan Perspektif Yang Lebih Objektif Tentang Kehidupan, Membawa Anda Ke Jalan Menuju Kebahagiaan Yang Lebih Besar Secara Keseluruhan, Dan Oleh Karena Itu, Anda Harus Lebih Percaya Diri. Nomor Enam, Permintaan Maaf Yang Berlebihan Apakah Anda Pernah Mendapati Diri Anda Mengatakan, Maaf, Bahkan Ketika Orang Lain Menabrak Anda? Meskipun Permintaan Maaf Bisa Sangat Kuat Dan Penting, Bersikap Terlalu Sopan Atau Meminta Maaf Sepanjang Waktu, Sebenarnya Dapat Melukai Kepercayaan Diri Anda. Permintaan Maaf Yang Berlebihan Dapat Membuat Anda Tampak Tidak Yakin Pada Diri Sendiri Seolah-olah Anda Tidak Percaya Pada Kemampuan Atau Keputusan Anda. Anda Tidak Boleh Meminta Maaf Atas Hal-Hal Yang Anda Tahu Bukan Salah Anda, Atau Untuk Sesuatu Yang Anda Tidak Merasa Kasihan. Dengan Melakukan Itu, Anda Menyalahkan Diri Sendiri, Dan Membuat Orang Lain Berpikir Bahwa Anda Bersalah. Permintaan Maaf Harus Diberikan Ketika Mereka Dipanggil, Jika Tidak, Mereka Kehilangan Efektivitas Dan Maknanya. Nomor Tujuh, Membiarkan Orang Lain Membuat Keputusan Untuk Anda. Anda Tidak Dapat Percaya Diri Jika Anda Tidak Tahu Apa Yang Anda Inginkan Atau Tidak Percaya Bahwa Pendapat Anda Penting. Kepercayaan Diri Dibangun Dengan Mengekspresikan Keinginan Anda Dengan Cara Yang Jujur, Ini Hanya Dapat Terjadi Ketika Anda Mendengarkan Diri Sendiri, Mempercayai Diri Sendiri, Dan Menindaklanjuti Hal-Hal Yang Anda Inginkan Dalam Hidup. Ketika Seseorang Memberitahu Anda Apa Yang Menurut Mereka Harus Terjadi, Atau Menekankan Anda Untuk Melakukan Sesuatu Yang Mereka Inginkan Dan Tidak Mempertimbangkan Kebutuhan Anda. Atau Lebih Buruk Lagi, Mereka Mencoba Mengendalikan Atau Memanipulasi Anda, Kepercayaan Diri Anda Akan Menderita Karenanya. Nomor Delapan, Menurunkan Standar Anda. Menurunkan Standar Anda Untuk Baik-Baik Saja Dengan Apapun Yang Terjadi Berarti Menerima Kurang Dari Apa Yang Pantas Anda Dapatkan. Tentu, Menurunkan Standar Anda Akan Membuat Segalanya Lebih Nyaman Atau Nyaman Bagi Anda. Dan Meskipun Itu Mungkin Solusi Yang Mudah Saat Ini, Itu Tidak Akan Membantu Kepercayaan Diri Anda Dalam Jangka Panjang. Bahkan, Menurunkan Standar Anda, Menurunkan Harga Diri Anda Akan Menyebabkan Lebih Banyak Masalah Daripada Yang Dipecahkannya. Ini Juga Merupakan Lereng Yang Licin, Begitu Anda Mulai Melakukannya Untuk Satu Hal, Menjadi Lebih Mudah Untuk Melakukannya Untuk Orang Lain Juga. Kita Mungkin Tidak Semua Memiliki Nilai Yang Sama, Dan Tidak Apa-Apa. Tetapi Jika Anda Memiliki Seperangkat Standar Dan Mematuhinya, Itu Akan Membuat Anda Lebih Bahagia Dan Pasti Lebih Percaya Diri. Nomor 9. Menjaga Hubungan Toksik Ketika Datang Untuk Menjadi Percaya Diri, Hubungan Yang Anda Miliki Dalam Hidup Anda Memainkan Peran Utama. Itu Karena Semua Orang Di Sekitar Anda Memengaruhi Cara Anda Berpikir Dan Merasa Tahu Tentang Diri Anda. Orang-orang Yang Paling Dekat Dengan Anda, Keluarga, Teman, Rekan Kerja, Dan Bahkan Kenalan, Semuanya Berdampak Pada Harga Diri Anda. Jika Orang-orang Di Sekitar Anda Terus Menerus Mengkritik Atau Meremehkan Anda, Kepercayaan Diri Anda Akan Berkurang. Jadi Ambil Langkah Mundur, Dan Pertimbangkan Apakah Hubungan Anda Sehat Untuk Kedua Belah Pihak Yang Terlibat, Terutama Jika Kepercayaan Diri Anda Telah Terpukul Sebagai Akibat Dari Kebersamaan Dengan Orang-orang Ini. Untuk Menjadi Percaya Diri Dan Tegas, Penting Bagi Anda Untuk Mengelilingi Diri Anda Dengan Orang-orang Positif Yang Peduli Dengan Kesejahteraan Anda Seperti Halnya Kesejahteraan Mereka Sendiri. Nomor 10. Membandingkan Diri Anda Dengan Orang Lain Kita Semua Pernah Berfikir Kesana, Anda Terjebak Dalam Umpan Media Sosial Anda, Dan Anda Mulai Memperhatikan Bahwa Orang Lain Mencapai Tonggak Sejarah Lebih Cepat Dari Anda. Mungkin Mereka Memiliki Rumah Yang Lebih Bagus, Pekerjaan Yang Lebih Baik, Atau Mereka Menikah Dengan Bahagia Saat Anda Berjuang Untuk Berkencan. Anda Merasa Cemburu, Tidak Aman, Dan Bahkan Mungkin Marah Karena Orang-orang Ini Memiliki Sesuatu Yang Tidak Anda Miliki. Tapi Tunggu, Apakah Ini Benar-Benar Seburuk Kelihatannya? Membandingkan Diri Anda Dengan Orang Lain Adalah Perilaku Manusia Normal, Kita Terhubung Untuk Melihat Perbedaan Dan Membuat Penilaian. Tetapi Jika Dibiarkan, Kebiasaan Ini Dapat Merusak Kepercayaan Diri Anda. Itu Dapat Membuat Anda Merasa Iri Atau Kesal Dengan Pencapaian Orang Lain. Cobalah Untuk Fokus Pada Apa Yang Membedakan Anda Dengan Cara Yang Positif. Dan Ingatkan Diri Anda, Bahwa Jalan Setiap Orang Berbeda Meskipun Mereka Terlihat Serupa Pada Pandangan Pertama. Kebiasaan Buruk Ini Semuanya Adalah Penanda Kepercayaan Diri Yang Rendah. Sementara Beberapa Dari Mereka Mungkin Tampak Tidak Berbahaya, Mereka Dapat Menyebabkan Kerusakan Yang Cukup Besar Jika Diabaikan Cukup Lama. Caranya Adalah Dengan Mengenali Jebakan-Jebakan Ini Ketika Itu Terjadi. Dengan Latihan, Anda Akan Dapat Menggantikannya Dengan Pikiran Atau Perilaku Positif Setiap Kali Salah Satu Kebiasaan Buruk Ini Muncul. Itulah Sepuluh Kebiasaan Buruk Yang Dapat Menghancurkan Kepercayaan Diri Kita. Semoga Tayangan Ini Membuat Kita Jauh Lebih Percaya Diri Lagi Terhadap Apa Yang Ada Pada Diri Kita. Jika Anda Merasa Video Ini Bermanfaat, Acungan Jempol, Dan Bagikan Dengan Teman-Teman Anda, Sehingga Kami Dapat Terus Membuatnya. Terima Kasih, Sampai Jumpa Dan, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima Kasih, Sampai Juru. Terima Kasih, Sampai겠字 desire. Terima Kasih, Sampai Indonesia, Schlepen Dorauseum pepperoni petubaruk. Terima Kasih, Sampai Umsatik, Juru. Terima Kasih, Sampai Jagu. Terima Kasih, Sampai iTni Kinak 어제.